yang versi pertamanya dari Tomika teman-teman ya dari Tomika Halo, baik lagi bersama gue KevKev di Maker Therapy dan bagaimana lebaran kalian teman-teman semoga semuanya lancar ya lebarannya ya dan selamat lebaran bagi kalian yang sedang melayakan lebaran mohon maaf lahir batin teman-teman dan kali ini gue akan ngebahas salah satu requestan ya yang kemarin gue lihat itu ada yang komen gitu kan yaitu adalah kita akan bahas Nissan Paramedic teman-teman ini dia Nissan Paramedic Ambulance ya Nissan Paramedic Ambulance dan ini dia teman-teman Nissan Paramedic Ambulance ini dia keluar di sudah lama ya sebenarnya ya cuma dia banyak versi teman-teman ya ini yang versi pertamanya dari Tomika teman-teman ya dari Tomika dan ini nomor 51 dan ini dia keluar di Made in Jepang teman-teman dan ini ST nya 95 teman-teman jadi tahun 95 ya dia kemungkinan release nya itu tahun 94-95 teman-teman ya dan box nya seperti ini dia masih versi box yang Tomi Merah teman-teman Tomi Merah dan Tomi Merah yang terakhir ya versi box Tomi Merah yang terakhir ya yang ya betul sekali setelah ini Tomi Merah Jepang yang terakhir ya setelah ini dia ganti ke versi yang Made in China dan Nissan Paramedic yang Made in Jepang ini juga dia keluar juga versi Tomi Merah Made in China nya juga teman-teman ya seperti ini gambarnya dia sama persis ya dan mobilnya seperti apa seperti yang ada di gambar ini ya ini skala 1 banding 78 mobilnya seperti ini ini dia mobilnya kuno sekali mobilnya ya Nissan Paramedic yang versi lamanya teman-teman ini dia mobilnya Nissan Paramedic WD kuno banget ya mobilnya tuh apa depannya tuh bulat banget teman-teman dan dampernya ini harusnya ini putih ya teman-teman tapi karena oksidasi jadi dia sedikit rada menguning teman-teman ini juga plastiknya juga tadinya putih teman-teman dan oke langsung aja kita akan bahas dari depan ya bagian depan sebelah sini bisa kalian lihat disini gue akan zoom dulu di depannya gak ada cetak apa-apa teman-teman jadi putih polos gitu aja dan ini ada garis-garisnya kayak gitu ya cetakannya ya jadi polos-polos aja ya malum lah tahun 95 ya dia gak dikasih lampu gak dikasih diko lampu gitu-gitu teman-teman gak dikasih logo ya tapi di bagian bempernya sini ini bempernya plastik ya teman-teman ya bagian bempernya sini tertulis Nissan teman-teman Nissan jadi dia sudah dapet license dari Nissan juga makanya dia dapet naruh tulisan Nissan disini ya dan di bagian sini ya ini ada bulatan-bulatan gue juga gak tau ini untuk apa nih bulatan-bulatan ini teman-teman dan bempernya juga gak polos-polos aja ada cetakannya gini teman-teman ya cetakan lampunya gitu-gitu tapi sayang tidak diwarnai ya jaman dulu sering banget kayak gitu teman-teman tidak diwarnai dan bagian samping teman-teman bisa kalian lihat disini ya kalian lihat disini disini ada garis merahnya seperti biasa ya seperti ambulans pada umumnya biasanya ada garis merahnya kayak gitu-gitu ya ini dia dan ini kayaknya disini ada tulisan kanjinya tapi gue gak ngerti ini tulisan apa tapi sih kayaknya sih tulisan-tulisan daerahnya ya nama daerahnya dan ini ada logonya dan kemudian di bagian atas ini ada tulisan Nissan Paramedic teman-teman dan mari kita lihat bagian belakang nah ini dia bagian belakang bagian belakang pintunya bisa dibuka teman-teman ya seperti ini bisa dibuka dua-duanya jadi dia untuk masukin pasiennya ya dan interiornya bisa kalian lihat disitu warna merah luas sekali ya sebenarnya ya kalau Nissan Paramedic ini ya di dalamannya ya dan ini skala banding 178 juga teman-teman jadinya ini skalanya kecil ya tapi kalau bisa dikasih skala 164 ini mobilnya gede banget teman-teman ya dan bisa kalian lihat disini ada logo Nissan tercetak disitu ya Nissan teman-teman dan ini juga gak ada warna-warnanya ya sedikit pun ya untuk lampu rem segala macem gitu-gitu ya dan kita lihat di bagian atasnya di bagian atasnya juga ini sirenanya ya sirenanya juga ini menyatu dengan bodinya teman-teman jadi ini besi dan cuma dicet doang teman-teman jadi kalau misalnya zaman sekarang kan sirenanya itu plastik ya biasanya ya sirenanya plastik tetapi zaman dulu ini sirenanya ini dia cuma dicet doang gitu warna merah kayak gini dan ini menyatu dengan bodinya depan belakang ada sirenanya seperti ini 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 ya dan disini ada gua gak tahu nih ini untuk ventilasi udara kayaknya ya dan bagian kanan tidak ada pintunya teman-teman ya tetapi di kolnya sama teman-teman jadi pintunya itu hanya di sebelah kiri sini aja di sebelah kiri dan di bagian belakang teman-teman dan di bagian samping kanan ini tidak ada pintunya sama sekali kecuali di tempat supirnya ya interior warna merah tadi sudah gua kasih lihat ya interior warna merah dan masih minimalis ya cetakan interior ya teman-teman ya karena memang zaman dulu cetakannya masih gitu-gitu aja kan belum terlalu detail dan ini mari kita lihat bannya bahannya ini tidak ada suspensinya teman-teman jadi mati gitu ya bahannya ya tidak ada suspensinya dan bahannya bahan versi Tomica tapi versi yang warna putih kayak gini teman-teman dan bisa kalian lihat di bagian bawah disini copyright 1992 Tommy nomor 51 Nissan Paramedic Made in Japan teman-teman oke itu dia yang Made in Japan dan gua ada yang versi Tommy birunya teman-teman ini dia Tommy birunya ya Tommy birunya itu keluar di tahun 2002 teman-teman ya 2002 teman-teman ini dia ini Made in China ya Made in China mobilnya sama persis dengan yang versi Made in Jepang mobilnya seperti ini gua akan keluarin dulu nah mobilnya seperti ini persis mobilnya sama persis cetakannya juga sama persis teman-teman mobilnya nah itu dia cetakannya sama persis interiornya sama persis tidak ada yang berbeda ya cuma hanya Made in China aja ya yang berbedanya ya dan kemudian Nissan Paramedic ini juga keluar juga yang versi terbarunya teman-teman waktu itu ya waktu itu dan ini dia Nissan Paramedic yang nomor 12 teman-teman Nissan Paramedic nomor 12 dia sudah versi 164 ya teman-teman ya ini dia versi 164 Tommy biru ini masih ada di pasaran nih tetapi harganya udah cukup lumayan ya harganya ya masih ada di pasaran ini sudah discontinue kalau nggak salah apa belum ya soalnya dia setelah yang Tommy biru dia keluar juga yang Made in Vietnam kalau nggak salah ya Made in Vietnam dia keluar juga yang Takara Tommy disininya ya disini Takara Tommy tapi Made in Vietnam dia keluar juga yang versi itu teman-teman bisa kalian lihat di sini ini rilisnya tahun 2006 Made in China ST-06 ya jadi sekitaran ya kemungkinan sih ya rilisnya tahun 2006 atau tahun 2007 ya tahun 2007 awal ya kemungkinan rilisnya tahun segitu teman-teman Nissan Paramedic mobilnya kayak apa mobilnya kayak gini nih ini dia mobilnya WD Nissan Paramedic Nissan Paramedic nah ini dia mobilnya dia lebih modern lagi ya tentu saja ya tahunnya beda ya dan cetakan-cetakannya juga bisa kalian lihat disini lebih modern lagi ya di bagian depan sini udah ada grillnya dan grillnya pun dibedakan jadi plastik kayak gini teman-teman walaupun lampunya tidak dicat ya atau tidak di bukan plastik bening gitu ya lampunya ya dan bagian depan juga sudah sangat detail juga seperti ini bagian bagian bumpernya teman-teman ya sudah seperti ini sangat oke juga dan bagian samping kanannya ini dia eh sorry samping kirinya bagian samping kirinya ini ada garis merahnya juga sama persis dan ini pintunya bisa dibuka teman-teman ya dan garis-garis ininya juga sudah cukup oke dan seperti biasa ada logonya dan ada tulisan Jepang ya disini ya disini pintunya bisa dibuka nah ini dia wih sedikit rada keras nih pintunya nih nah ini dia pintunya sliding kayak gitu teman-teman tapi pintunya ini plastik ya teman-teman ya dan dia ini punya gua sedikit rada menguning karena oksidasi juga teman-teman ya kadang-kadang Tomika suka kayak gitu kalau plastik putih ya plastik putih itu kadang-kadang suka oksidasi nah ini dia bagian interior sudah cukup oke dia sudah cukup detail ya bisa kalian lihat di bagian sini ya bagian depan tuh ya interiornya bangku-bangkunya sudah cukup detail dan bagian bangku belakang juga sudah cukup detail dan mari kita lihat di bagian belakangnya bagian belakang disini bisa kalian lihat disini lampunya juga belum plastik ya dia hanya di cat aja tapi sudah cukup lumayan dibanding dengan versi yang sebelumnya tidak ada cat sama sekali ini sudah ada lampu remnya lampu sennya teman-teman dan ada tulisan Jepangnya juga dan bagian belakang bagasinya nggak bisa dibuka ya teman-teman ini shield bagian belakang sini sudah cukup oke ya bagian kanan ini dia bagian kanan juga tidak ada pintu sliding ya teman-teman dia pintunya cuma satu pintu aja dan kacanya di bagian belakang ini dikasih warna putih ya jadi tidak terlihat dari bagian sini dia hanya terlihat di bagian sini aja kacanya dikasih warna putih seperti ini ya ini dari sananya ya dan mari kita lihat atasnya teman-teman di bagian atasnya bisa kalian lihat disini ini plastik ya teman-teman ya bagian atas ini plastik tidak menyatu dengan bodinya bagian atas ini nih kalau yang kemarin kan kalau yang tadi kan itu menyatu dengan bodinya ya bagian atasnya ini tidak menyatu dengan bodinya jadi ini plastik ya ini plastik total plastik banget dan kemudian disini juga sirenenya juga masih tetap dicat teman-teman ya dicat jadi bukan tersendiri kayak gitu plastik bening kayak gitu tapi dia dicat kayak gini doang teman-teman jadinya ya standar banget sih ya bagian belakangnya juga dicat juga teman-teman dan untuk velgnya dia masih sama menggunakan velg putih seperti ini velg putih ya bukan silver ya velg Tomica tapi warnanya putih teman-teman dan dia tidak ada suspensinya ya dia tidak ada suspensinya dan kemudian di bagian bawah sini bisa kalian lihat disini Tomica nomor 89 skala 1 banding 64 copyright tahun 1998 Nissan L Grand ya biasanya itu Nissan L Grand dan disini made in China dan ini di revet ya oke itu dia itu dia teman-teman Nissan Paramedic Nissan Paramedic dan itu dia teman-teman ya kalian juga kalau misalnya kalian pengen request om bahas ini om bahas ini om tapi kalau misalnya mobil yang ada gua akan bahas teman-teman tapi kalau misalnya mobil yang nggak ada ya mungkin akan ditunda dulu ya sampai gua memiliki mobilnya teman-teman ini dia nih sekelumit Nissan Paramedic Ambulance kalau yang versi yang sekarang ya teman-teman ini mobilnya sudah ganti lagi teman-teman namanya bukan Nissan Paramedic Nissan apa ya Nissan Caravan ya kalau nggak salah ya Nissan Caravan Ambulance ya kalau yang versi sekarang-sekarang ini ya jadinya Nissan Paramedic itu hanya sampai pada mobil yang ini doang nih ya mobil yang ini doang ya Nissan Paramedic ya kalau yang setelahnya Takara Tomy itu ya yang Takara Tomy ini dia diganti dengan versi Nissan Caravan teman-teman namanya bukan Nissan Paramedic lagi teman-teman makanya tidak gua masukin ke dalam varian yang ini ya teman-teman ya dan oke teman-teman itu dia review singkat dari gua mengenai Nissan Paramedic ya dan thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you teman-teman sub indo by broth3rmax Terima kasih.